Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan ini kami akan berbagi bagaimana cara menanam bayam cabut hidroponik dengan menggunakan potre siapkan potre nya dan bagi nya untuk menambung nutrisi masukkan potre ke dalam bagi dan kita siapkan juga media tanamnya kami menggunakan rockwool kita potong kecil-kecil aja tidak usah terlalu tebal yang penting bisa menutup lubang potre yang di bawah dengan kira-kira ukuran setengah cm saja cukup setelah kita potong kita masukkan rockwool itu ke dalam lubang potre tersebut sampai semua lubang potre terisi semua setelah selesai kita siram rockwool tersebut dan kita masukkan benih bayamnya satu lubang cukup tiga saja tidak usah terlalu banyak setelah selesai kita masukkan benih kita siram dan letakkan di tempat yang teduh atau tidak terkenal selesai matahari langsung setelah lima hari sudah tumbuh semua kita bisa kasih nutrisi hidroponik apemik disini kami menggunakan nutrisi sisa dari menanam selada hidroponik coba kita cek ppmnya ini sekitar seribu lebih ppmnya seribu lebih karena inti ini untuk nutrisi bayam yang masih berumur lima harian maka kita akan tambahi dengan air biasa dengan air baku agar ppmnya tidak terlalu tinggi kita isi mau mengasih nutrisi bayam hidroponik tersebut dengan ppm kira-kira 800 ppm setelah kita tambah air baku kita cek kembali nutrisinya ini sekitar sudah 800 ppm dan setelah kita rasa sudah cukup kita masukkan air nutrisi tersebut ke dalam beki secukupnya saja selesai kita tutup kembali dan ini sudah berumur 10 harian setelah dikasih nutrisi setelah berumur 15 hari ataupun 12 hari kita kasih lagi ppmnya yang lebih tinggi ini masih sisa nutrisi selada hidroponik ini ppmnya sekitar 1000 lebih tapi tidak apa-apa kita kasihkan saja langsung tidak usah ditambah dengan air baku agar pertumbuhannya baik jangan lupa selalu cek nutrisinya setiap hari agar tidak kekeringan dan bayam ini bisa dipanen sekitar 20 hari sampai 25 hari setelah tabur pening sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh